Hai guys, welcome back to my channel Thank you so much for coming to my channel Masuk ke video saya lagi kali ini Saya tidak sabar muka cerita sama kamu ini cerita yang kedua Cerita cinta Minggu lalu Kita sudah mendengarkan cerita tentang Heloise dan Abelard Siapa yang ada tinggal Terima kasih soal kamu sudah dimenonton Saya punya video yang itu Kali ini kita akan mendengarkan cerita cinta lagi Cerita cinta kali ini berasal dari India Bukan carukan Bukan carukan Kita akan mendengarkan cerita tentang Mumtaz, Mahal Dan juga Shah Jahan Saya sudah sebut juga nama dua minggu lalu Tapi mungkin kamu pun belum pernah dengar cerita Saya pun selalu juga dengar Mumtaz dan Shah Jahan Tapi saya tidak pernah Menyiasat atau saya tidak pernah Menonton film Mahupun buat research tentang apa ini cerita yang saya tahu Kisah cinta melibatkan tajam mahal Itu saja Tapi saya sudah baca Saya sudah baca berapa versi Tiga versi, empat versi Dan beberapa video rujukan tentang cerita ini Dan saya sudah menyediakan versi saya sendiri Saya harap kamu terhibur dengan cerita kali ini guys Ambil kopi kamu Duduk manja di depan skrin Mari kita dengarkan cerita tentang Mumtaz dan Shah Jahan Mumtaz dan Shah Jahan Percintaan ini bermula pada tahun 1607 Masa itu Shah Jahan pergi di bazar Bazar Mina Nama dia punya bazar Bazar ini merupakan pasar Macam pasar lah Di bazar Mina itu Shah Jahan ternampak seorang gadis Yang menjual sutra Dan manik-manik Gadis tersebut Tidak lain tidak bukan Arjuman Banu Begem Yang ketika itu Mereka baru sahaja berusia 15 untuk Shah Jahan Dan 14 untuk Arjuman Lepas itu Shah Jahan pun balik di istana Pas itu dia teringat-ingat Hai cantik betul lah Sumandak tadi yang di pasar itu Mungkin saya patut mengawini dia Supaya dia sentiasa berada di sisi saya Dia bilang So Tanpa basa-basi lagi Shah Jahan pun Pergilah mencari rumah wanita itu Dan ditemuinya lah orang tua Si Arjuman Banu Begem Setelah Shah Jahan menemui rumah Menemui orang tua Kepada wanita tersebut Beliau pun menyatakan hasrat Untuk menikahi Arjuman Pas itu bapak si Arjuman setuju Dia cakap Oke saya setuju untuk pernikahan kalian Tetapi pernikahan itu haruslah diadakan 5 tahun dari sekarang Dia bilang So Terjadilah perkawinan mereka Pada ketika Arjuman berusia 19 tahun Dan juga Shah Jahan berusia 20 tahun Ketika itu Arjuman Banu Begem bukanlah istri pertama Bagi Shah Jahan Melainkan istri yang ketiga Namun Dalam banyak-banyak istri dia Arjuman Banu Begem Merupakan istri yang paling disayangi oleh Shah Jahan Siapakah Arjuman ini Tadi bilang cerita pasal si Mumtaz Nah disini dia punya twist Arjuman Banu Begem Arjuman Banu Begem merupakan Mumtaz Mahal Dan bapak dia setelah dia menjadi Maharaja Dia memberikan satu tugas yang sangat besar kepada istrinya Mumtaz yaitu Memegang Cap Mohor Diraja Begitu besarnya percaya dan cinta si Shah Jahan terhadap Mumtaz ini Sampai dia berani dan percaya untuk menyerahkan Cap Mohor Diraja kepada istrinya Semasa Shah Jahan menjadi Maharaja Shah Jahan dan Mumtaz dikatakan sering kemana-mana bersama Dia macam pasangan yang hari-hari baru bercinta Bukan berkahwin tapi hari-hari bercinta Macam yang sentiasa dilamun cinta setiap masa Dimana-mana pun Shah Jahan pergi Mumtaz akan kelihatan di sana juga Mereka sering kelihatan bersama Walaupun itu ialah upacara ketenteraan ataupun kempen ketenteraan Dimana ada Shah Jahan, disitu ada Mumtaz Mahal Kebahagiaan mereka tidak panjang apabila akhirnya Mumtaz Mahal meninggal Kerana komplikasi semasa bersalin Ketika Mumtaz sedang nazak Shah Jahan sempat membisikkan dua janji kepada istrinya Iaitu dia tidak akan berkahwin lagi dan dia juga akan membina makam yang paling cantik untuk istrinya Sehabis sahaja Shah Jahan melepaskan janjinya itu kepada istrinya Mumtaz pun meninggal dunia Selama dua minggu yang kedengaran di istana hanyalah bunyi tangisan daripada sang Maharaja Yang terlalu kelukesahnya kerana kehilangan istrinya yang dianggap permata dalam hidupnya Shah Jahan dikatakan telah melakukan segala usahanya mencari orang yang boleh mengubati istrinya Namun dengan segala kekuatan yang dia ada, dengan segala kekayaan yang dia ada Dia masih gagal menyelamatkan nyawa istrinya dan itulah yang membuatkan dia sangat-sangat terpukul Shah Jahan telah mengistiharkan dua tahun waktu perkabungan untuk seluruh kawasan jajahannya sebagai Maharaja Ada juga yang mengatakan bahwa sepanjang berkabung itu Shah Jahan kelihatan menjadi lebih tua Dan dia punya mata menjadi tidak terang sudah sebab dia terlampau menangis hari-hari dia nangis Kamu boleh bayangkan kah? Di hari-hari nangis Lepas itu dia punya janggut, dia punya rambut, jadi putih sudah Sebab dia terlampau remuk sudah hati dia Oke, kita sambung kepada cerita kita yang sedih Kanugi Shah Jahan dengan hati yang masih remuk, dengan hati yang masih sedih Memulakan dia punya proyek untuk membina Taj Mahal Seperti yang dijanjikannya kepada arwah istrinya Kenapa saya cakap arwah? Sebab dia orang ini merupakan kerajaan Islam Dia orang bukan Hindu atau Kristina, dia orang merupakan kerajaan Islam So, Shah Jahan memulai pembinaan Taj Mahal pada tahun 1632 Dan Taj Mahal siap sepenuhnya 20 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1653 Dikatakan bahwa kos pembinaan Taj Mahal lebih daripada 32 juta rupiah ketika itu Seramai 20 ribu orang, tenaga kerja yang diperlukan untuk menyiapkan Taj Mahal Ketua arkitik yang mengetuai pembinaan ini merupakan Ustaz Ahmad Laham Ada juga info yang mengatakan bahwa setelah Taj Mahal siap dibina, Shah Jahan mengarahkan untuk hukuman pancung kepada Ustaz yang mengetuai pembinaan Taj Mahal Dan juga memotong jari-jari semua yang terlibat dalam pembinaan, pengukiran serta pertukangan yang terlibat dalam pembinaan Taj Mahal Namun, suka saya ingatkan di sini bahwa tidak terdapat bukti atau catatan bertulis yang memang Shah Jahan memberi hukuman sekejam itu kepada orang-orang yang telah membuat Taj Mahal itu Jahan meninggal semasa berada di dalam kurungan penjara di Agra Dan dia meninggal dalam keadaan dia duduk, merenung ke arah Taj Mahal dengan mata yang masih terbuka Macam mana pula dia di Agra dan dipenjara di Agra Sebab dia punya anak merampas tahta Maharaja si Shah Jahan Kemudian anak dia mengurung bapak dia sana di bangunan di Agra Dan melarang bapaknya memasuki kawasan Taj Mahal Itulah akhirnya Shah Jahan meninggal Meninggal dalam keadaan merenung Taj Mahal Dan dia akhirnya disemadikan di Taj Mahal bersebelahan dengan istrinya So ya, sama juga kan ending sama si Eloise, sama si Abelad Diorang bersama pun bila yang diorang meninggal sudah Jadi diorang punya makam atau kubur diorang diletakkan bersebelahan Masih ada leleka cinta begitu sekarang yang bertahan bertahun-tahun Tidak mencari pengganti, bertahan bertahun-tahun Merindui dia punya pasangan Jangan susah sudah mencarikan Tapi iyalah, lain orang lain dia punya prinsip dalam percintaan Thank you guys for watching Itu saja kita punya cerita cinta Mumtaz dan Shah Jahan untuk minggu ini Thank you for watching guys You guys are awesome Stay safe, stay safe Dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang Bye